Harapan baru. Perubahan selalu terjadi. Hal ini tidak dapat dibendung. Ada perubahan yang memakan waktu lama dan tidak terasa. Ada juga yang datang tiba-tiba dan membuat ketidaknyamanan. Kita sering lupa bahwa kita adalah makhluk yang terus berubah. Kita sudah sering menghadapi perubahan. Bahkan kita tidak jarang menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Namun di saat ada perubahan yang signifikan datang. Kita tetap merasa tidak siap dan dalam ketakutan. Kita merasa tidak berdaya, pesimis dan tidak punya pengharapan. Sebenarnya alasan kenapa seseorang tidak merasa bahagia. Adalah karena hidup mereka tidak sesuai dengan bagaimana yang mereka harapkan. Sederhana bukan? Selalu tentang ekspektasi yang tidak sampai. Contohnya, saya tidak bahagia hari ini karena saya kehujanan. Jadi terlambat masuk kantor. Dia sedang berekspektasi sampai ke kantor tepat waktu dan tenang mempersiapkan diri namun tidak terjadi. Saya tidak bahagia karena hasil jualan saya kurang. Saya jadi enggak naik pangkat deh. Dia berekspektasi barang jualannya laku lebih banyak namun tidak kesampaian. Sekarang kita tahu sumber ketidakbahagiaan. Namun, apakah kita kenal bagaimana cara lebih bahagia setelah mengalami masa sulit? Ada solusinya, yaitu pengharapan. Pengharapan adalah kondisi pikiran optimis di mana kita merasa kejadian, perjalanan, atau masalah yang kita alami sekarang akan berakhir dengan baik atau menghasilkan buah yang manis. Kondisi di saat kita percaya dan mengantisipasi datangnya hari yang lebih baik atau hasil yang memuaskan. Kekuatan pikiran, iman, dan pengharapan lebih kuat daripada apa yang Anda kira. Seringkali kita berpikir bahwa hanya dengan bekerja keras dan bantuan orang sajalah kita bisa mencapai goal kita. Tidak salah, bekerja keras dan mendapat dukungan tentu saja membuka jalan. Namun, yang lebih esensial adalah Anda harus menjadi sumber pengharapan untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Kekuatan iman dan pengharapan hanya bekerja di kehidupan mereka yang berpikir dengan sederhana. Perhatikan contoh anak kecil kalau menginginkan sesuatu. Mereka meminta tanpa niat buruk kekuatan pikirannya sangat luar biasa. Aku mau berteman dengan dia maka apa yang anak kecil bisa lakukan? duduk di sebelah kanan anak itu dan mencoba berinteraksi. Aku mau kue yang di meja. Apa yang anak kecil lakukan? Langsung ambil dengan berani bahkan mau naik ke kursi untuk bisa meraih kue itu. Tidak seperti kita orang dewasa yang kalau ingin promosi tahun depan tapi gimana caranya naik pangkat ya? Tapi nampaknya gak mungkin. Aku kan gak sepintar orang lain. Aku kan tidak dikenal oleh direksi. Aku kan tidak jago bicara. Kondisi saat ini juga tidak mendukung. Jadinya tidak terjadi. Di saat kita bilang saya mau sukses tapi tidak mungkin kata tidak mungkin sama saja dengan saya tidak mau. Pikiran kita akan beranggapan bahwa kita menolak sesuatu untuk terjadi. Ya jadi akhirnya tidak terjadi. Kita sudah terbiasa dengan perubahan. Namun terbiasa juga dengan penolakan. Pengalaman-pengalaman yang membuat nyali kita ciut membuat kita lupa pada kepolosan dan ketulusan pengharapan seorang anak kecil. Lantas apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa tetap mempunyai pengharapan di masa-masa yang berat? Bagaimana saya bisa merubah kehidupan saya sesuai dengan apa yang saya harapkan? Tuhan sudah menciptakan kita untuk karunia kehidupan. Semesta yang luar biasa. Kita tercipta dengan nalar dan kasih. kombinasi sempurna untuk tetap realistis namun bisa menciptakan pengharapan. Kita ingin damai untuk diri sendiri. Damai untuk sekitar kita. Jadi lakukanlah apa yang Anda bisa lakukan untuk meraih tujuan itu dimulai dengan rasa damai. Anda mau tubuh Anda bugar? Anda ingin ciptakan damai dalam diri Anda dan mulailah jalan pagi. Anda mau orang lain lebih ramah terhadap Anda. Ciptakan damai dan mulailah dahulu ramah terhadap sesama. Anda ingin bisa membuka bisnis setelah pandemi ini berakhir? Rancang dan laksanakan. Jadilah seperti anak kecil yang mengejar apa yang mereka mau tanpa niat buruk tanpa berfikir terlalu banyak. Kekhawatiran selalu menjadi penghalang bagi mereka para pemimpi. Perlu diingat apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin itu adalah urusan semesta. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang mau dan kita harapkan. Melakukan dan memberikan yang terbaik untuk tujuan kita. Jadi yang perlu diperjelas sekarang adalah apa yang Anda inginkan. Apa yang kita harapkan. Apa pengharapan baru kita di tahun yang baru nanti. Setelah Anda tahu apa yang Anda harapkan terjadi berpeganglah pada pengharapan Anda dan percaya bahwa Anda akan sampai ke tujuan itu. Walau jauh dan suram walau gelap dan menyeramkan. melangkahlah dan percayalah bahwa semesta ini mendukung. Apa gunanya saya berpikir optimis kalau lingkungan saya tidak mendukung. Di saat pikiran Anda tertuju pada apa yang sudah tertata apa yang Anda pikirkan menjadi apa yang Anda rasakan. Apa yang Anda harapkan terjadi dan bisa pasti terjadi. mulailah dari komitmen untuk membuat lingkungan Anda jauh lebih baik. Lebih nyaman untuk ditempati. Dan berkomitmenlah untuk menjalani gol-gol kecil Anda dan belajar untuk tumbuh dan berkembang. Karena orang yang berkomitmen akan percaya bahwa tidak ada kegagalan adanya pembelajaran. teruslah berusaha teruslah berusaha teruslah berusaha ingatlah bahwa Anda bisa menjadi sumber pengharapan untuk diri Anda sendiri dan untuk sesama. Dengan Anda mengerjakan bagian Anda orang lain bisa melihat dan semangat meniru Anda. lihat kembali semua proses belajar dan perubahan yang Anda sudah alami. Anda mungkin tidak percaya namun Anda lebih kuat dari apa yang Anda perkirakan. Pegang teguh pengharapan Anda genggam erat alasan Anda untuk berjuang. Selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap.